Intro Nah, saudara-saudara sekalian Penekanan saya Dari awal sekali adalah Kita ini perlu punya kekuatan Menghadapi situasi berat Nah, kekuatan kita ini haruslah suatu kekuatan Yang tidak berdasarkan apa yang ada di luar Tapi di dalam diri kita Maksud saya begini, saudara-saudara Umpama suatu hari lah, katakanlah ya Saudara-saudara mesti hidup tanpa ada gereja Tanpa ada pendeta, katakanlah ya Nah, pada waktu itu, saudara-saudara Bagaimana tuh? Memang tidak ada internet Saudara-saudara tidak bisa lagi loh ke Youtube Saudara-saudara tidak bisa lagi ke Instagram Tidak bisa Memang saudari-saudara mendadak Dan semua itu tidak ada Lalu saudara-saudara cuma punya satu saja Saudara-saudara cuma punya satu Alkitab ini Bisa nggak saudara mendapatkan kekuatan Dari sini Tanpa adanya yang di luar-luar itu Ketika saudara-saudara sendiri yang Apa yang akan saudara lakukan? Ada orang pernah ditanya begini Baik Oke, saudara-saudara saya Miki sudah hadir ya Ada orang yang ditanya begini Sumpama Anda itu terdampar di satu pulau Ya Dan kemudian Anda cuma di satu pulau ya Satu pulau terpencil Kemudian Anda ini Cuma diperbolehkan bawa satu buku Buku apa yang Anda akan bawa? Jawabannya apa, saudara-saudara akan bawa buku apa? Boleh pilih buku macam-macam Novel lah, kamus lah Apalah gitu Saudara akan bawa buku apa? Kalau disuruh tahu Saya akan sendirian di pulau tersebut Akan bawa buku apa? Jawab pikir Bawa buku apa? Wah Ini jawaban standar ini Saya akan bawa Bible Ya puji Tuhan Malam Pak Andrew Ya Oke Bawa Alkitab Oke Ada Warisan Inggris ya Orang Kristen Dia bilang Saya gak mau bawa Alkitab Saya akan bawa buku Petunjuk Cara Bikin Kapal Buku halus Buku halus buat nulis ya Oke Yang pentingan itu tuh Bawa buku Petunjuk Cara Bikin Kapal Biar Bisa Bikin Kapal Biar Bisa Kembali Ke Benua Oke Sudah sekalian Saya menekankan sekali bahwa Seorang itu mesti bisa mendapatkan Banyak sekali Kekuatan ketika dia sendirian bersama dengan Alkitab Bisa gak dia dapat sesuatu dari Alkitab Maka Saya selalu mengajak saudara untuk bersama-sama Back to the Bible Problemnya adalah Alkitab itu adalah buku yang Beberapa bagian itu Sulit sekali untuk Untuk dimengerti dipahami Ya Nah jadi saya tuh berpikir begini Sudah sekalian Ini Makin ke belakang ini Yang nanya itu Makin dikit Karena saudara-saudara kayaknya keteter ya Baca alkitabnya itu Seminggu satu keberatan kali ya Oke Nah oke Sudah sekalian Jadi begini Hari ini kita akan membahas dua kitab Yaitu kitab Jakobus dan kitab Judas Oke Nah kenapa dua kitab ini unik Sudah kan menemukan bahwa Dua kitab ini Jakobus dan Judas Punya satu keunikan yang Yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain Oke Mari kita lihat Oke Pertama-tama Oke Kita akan mulai Buku Masa Pak Gam Biar bisa bertahan hidup Bener juga Ini teman saya satu ini nih Nah ya Praktis aja Eh bro Masa itu gak perlu buku Tahu gak Oke Masa itu yang penting Mateng itu aja Betul gak Gak perlu reset Buku bikin kapal Gak ngerti Bikin juga percuma Ya Oke baik Sudah sekarang Mari kita bicara tentang Yesus dan keluarganya Sudah pernah kepikir gak Keluarganya Tuhan Yesus Mamanya Papanya Adik-adiknya Ya Nah kita ini dikasih tahu Banyak bicara tentang Satu saja sosoknya itu Mamanya Maria Ya Yang sepanjang zaman Terus menulis tersebut Terutama ketika orang Menyebut yang namanya Pengakuan iman rasul Disitu Nama Maria itu muncul Ya Nah Jadi kita kenal itu Coba mamanya Gimana dengan saudara-saudaranya Yang lain Sudah sekalian Apa mereka lakukan Nah saudara perlu memahami Bahwa di awal sekali Mamanya itu Tidak ngerti Panggilan Tuhan Atas hidupnya Mamanya marahin dia Ketika dia di baik suci Umur 12 tahun Lalu kemudian Pada umurnya 30 tahun Dia memenuhi panggilan Bapaknya di sorga Dengan melayani Apa yang terjadi Saudara perhatikan Di Markus pasal 3 Ayat 20-21 Markus 3 Ayat 20-21 Itu Memunculkan Satu Hal yang luar biasa Kemudian Yesus Masuk ke sebuah rumah Perhatikan Maka datanglah orang Banyak berkerumunan pula Sehingga makan pun Mereka tidak dapat Saking banyaknya Yang datang Saking sesatnya Yang datang Makan aja Tidak bisa Jadi ini bicara Pelayanan yang Luar biasa sekali Yang dicari Banyak orang Ayat 21 Waktu kaum keluarganya Mendengar hal itu Mereka Datang Hendak Mengambil dia Sebab Kata mereka Ia tidak Waras lagi Saudara paham ya Keluarganya Anggap Tuhan Yesus Orang gila Masa dia ngaku Dia mesias Yang bener aja Dia pengen Menyelamatkan dunia Kita punya Mabel itu Tuhan Yesus Kerjanya itu kan Tukang Itu Mabel-mabel itu Masih banyak Belum laku Dia udah pengen Jadi juru selamat dunia Ini orang Gak beres Jadi saudara Perhatikan ya Keluarganya itu Salah paham tentang dia Mereka Anggap Dia itu gila Bisa bayangkan gak Lalu di Pasal yang sama Kitab yang sama Di ayat di bawahnya E31 Lalu datanglah Ibu dan saudara Dara Yesus Sementara mereka Berbiri di luar Mereka menyuruh Orang memanggil dia Eh tolong dong Panggilin abang kita itu Kata Maria Panggilin dong Anak saya itu ya Tolong ya Panggilin dia Bilangin kita Nunggu dia Ada orang Banyak duduk Mengelilingi dia Mereka berkata Kepadanya lihat Ibu dan saudaramu Ada di luar Dan berusaha Menemui engkau Saudara sekarang Perhatikan ketegangannya E33 Jawab Yesus kepada mereka Siapa ibuku Dan siapa saudaraku Ia melihat Kepada orang-orang Dulu di sekelilingnya Dan berkata Ini ibuku Dan saudaraku Barang siapa Melakukan kendak Allah Dia adalah saudaraku Laki-laki Dia adalah saudaraku Perempuan Dia adalah ibuku Kalau saudara jadi Mamanya Saudara jadi adik Dengar kayak gitu Itu gimana tuh Rasanya itu Wah ya ampun Ternyata dia ngomong kayak gitu Saudara paham ya Ketegangan di Di dalam keluarga Tuhan Yesus sendiri Nah Lalu kemudian Di Yohanes Pasal 7 5 Kita gak baca Intinya Kata Yohanes Mereka gak percaya Mereka gak percaya sama dia Saudara-saudaranya Tidak percaya kepada Tuhan Yesus Tapi terjadi sesuatu Bahwa kita menemukan Belakangan terjadi Suatu perubahan besar Sekali Sehingga Muncullah Dua saudara Tuhan Yesus Yang menulis surat Jakobus dan Judas Jadi Jakobus dan Judas Itu istimewa Kenapa istimewa Yang menulis itu Dua-duanya Adiknya Tuhan Yesus Nah ini gak ada yang lain Hanya Jakobus dan Judas Jadi dengan kata lain Ternyata setelah Tuhan Yesus itu Meninggal Mati dan bangkit kembali Terus naik ke sorga Ternyata Saudara-saudara itu Bertobat Nah Saudara perhatikan Sekarang Jakobus ya Kita bicara Jakobus dulu ya Oke Jakobus Itu ada berapa Jakobus Di perjanjian baru At least Paling gak Lima nama disebut Ada lima Segini ya Lima Oke lima Lima ya Satu Jakobus anak Zebedeus Punya adik namanya Yohanes Rasul Tuhan Yesus Dua-duanya Kakak adik Lalu ada Jakobus kedua Disebutin namanya Oke Judas disini bukan Judas Sekarang lain lagi Ada Judas Adiknya Tuhan Yesus Itu yang dimaksud Dia ajai Tuhan Yesus Punya adik namanya Judas Jadi ada Jakobus Anak Zebedeus Ada Jakobus Rasul juga Anak Alfeus Tapi ada juga Jakobus Bapaknya Dari Rasul Namanya Judas Jadi Judas Ini ada tiga ya Ada Judas Anaknya Nama lain Tadeus Rasul Ada Judas Dari Dari Kampung Keriot Maka namanya Judas Iskariot Yang ketiga Ada Judas Yang ketiga Yang nulis surat Yang adiknya Tuhan Yesus Oke Jadi ada Banyak nama-nama yang mirip Jadi ada Jakobus Zebedeus Rasul Ada Jakobus Anak Alfeus Itu adalah Rasul Ada Jakobus Yang punya anak Jadi Rasul Yaitu Tadeus Atau nama lain Judas Lalu ada Jakobus Muda Kemudian ada Jakobus lagi Yang saudaranya Tuhan Yesus Yang nulis surat Jakobus Memang nama lima Tapi mungkin Ada Yang Kata orang Barangkali ada nama Yang dobel Atau apa Jadi mungkin orangnya Nggak lima Mungkin orangnya Tiga atau empat Nah Jadi oke lah Kita sekarang bicara Jakobus yang nulis surat Ini saudaranya Tuhan Yesus Nah saudara Perhatikan Begini Dia menulis suratnya itu Memulainya itu Dengan cara Seperti apa Mari kita baca Jakobus Pasal yang pertama Ayat yang pertama Salam dari Jakobus Hamba Allah Dan Tuhan Yesus Kristus Kepada Kedua belas Suku di Perantauan Sudara lihat Nggak Bahwa ini Jakobus ini Dia nggak bilang Sama sekali Dia saudaranya Tuhan Yesus Ya Dia tidak Menonjolkan Persaudaraannya Dengan Tuhan Yesus Malah menyebut dirinya Sebagai Budaknya Tuhan Yesus Ini loh Kata Hamba itu loh Dia mengaku Dia hamba Atau budaknya Yesus Nah saudara sekarang Baca Yudas Pasal 1 Yudas pasal 1 Ayat Yang Pertama Yudas 1 Ayat 1 Yudas 1 Ayat 1 ya Dari Yudas Dari Yudas Kembali kata yang sama Hamba Atau budak Yesus Kristus Dan saudara Jakobus Jadi dia nggak bilang Saya Saudaranya Yesus Nggak ditonjolkan Sama sekali Bukan itu yang mereka Tonjolkan Saudara sekalian Nah Tentu Saudara Paham ya Bahwa Mereka Tidak Tonjolkan Statusnya Sebagai Saudaranya Tuhan Yesus Nah Saudara Mesti menyadari Bahwa dari 12 rasul Paling tidak 5 diantaranya Itu ada hubungan Saudara dengan Tuhan Yesus Paling nggak 5 loh Ada yang bilang 7 Ada yang bilang Minimal 5 Itu saudaranya Tuhan Yesus Ada sepupunya Dan lain sebagainya Saudaranya Nah Jadi Karena begini Saya rasa bahwa Barangkali karena Unsur percaya Dalam pelayanan itu besar Nah biasanya Yang bisa Gampang dipercaya itu ya Saudara yang sudah Dikenal lama Makanya dipakailah Saudara Oke Ya Nah Oke Nah jadi ya Kok bos ini bertobat Setelah kebangkitan Tuhan Yesus Karena menurut Cerita itu begini Ketika Tuhan Yesus Kemudian mati Dan kemudian bangkit lagi Yakobus adiknya ini Itu sangat menyesal Karena kenapa Waktu dia masih hidup Masih di muka bumi Saya kok Ngata-ngatain dia Nggak percaya sama dia Jadi waktu itu Dia katanya Bikin Satu Nazar Saya akan puasa Nggak makan Sampai mati Dia nggak mau makan Karena saking nyesalnya ya Tapi saudara menemukan Nggak Sesuatu Cerita ini luar biasa Karena katanya Dia didatangi Tuhan Yesus Yang datang kepada dia Dan terjadi perubahan Dia makan lagi Dia Kemudian dia Ternyata Ternyata kita Menjadi pimpinan Kerajaan di Yerusalem Sebab Saudara temukan Dia di kisah Pasal 15 Itu ambil keputusan Setelah dia Diskusi dan sebagainya Dia bilang Oke keputusan begini Padahal dia bukan rasul Dia bukan Satu dari 12 rasul Dia nggak termasuk Golongan 12 rasul Dia ada di luar Tapi dia menjadi pemimpin Nah Dia itu matinya itu Kasian sekali Matinya itu mati Disiksa ya Oke Siapa aja pak Siapa Maksudnya Apanya Kurang jelas Nah Jadi dia itu Ketika Festus Sebagai gubernur Provinsi Judea Itu kan Meninggal Nah Gantinya ini Adalah Albinus Albinus ini ternyata Baru nyampe 2 bulan kemudian Jadi ada 2 bulan Itu vakum Nggak ada gubernur Nah kevakuman Ini dimanfaatkan Oleh beberapa orang Untuk Berusaha untuk Tambah menganiaya Orang Kristen Jadi Yakobus ini Ditangkap Dibawa ke hubungan Baik Suci Terus Di pinggir gitu Mau didorong gitu Terus dibilang gini Kamu sangkal Yesus Kalau nggak kita dorong Kamu Mati kamu Ya Sudara tahu nggak Dia itu Disuruh nyangkal Yesus Malah ngomongnya begini Aku melihat Anak manusia Dalam awan kemuliaan Waduh 5 murid yang Sudara sama Yesus Itu yang kita bahas dulu ya Matius Kemudian Anaknya Alfeus Itu 2 itu Ya Keliatannya Yakobus dan Yakobus dan Yohanes itu Juga sepupu ya Jadi paling nggak ada 4 Matius Dan Tadeus Itu 2 kakak adik Anak Alfeus Kemudian Yakobus dan Yohanes itu Saudara Ya Masih juga saudara Paling nggak ada 4 Yang saya tahu Oke Nah jadi Dia kemudian didorong ya Dia jatuh Nggak mati Tulangnya patah semua Nah dia orang yang mendorong dia itu Sekarang datang ke dia Dan lempari dia dengan batu Ketika dilempari dengan batu Malah Yakobus ini Berdoa begini Bapak di surga Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Nah ini Masa yang lagi ngamuk ini Mendadak dengar kayak gitu Kaget semua Dan satu orang Karya Eh Yakobus ini malah Mendoakan kita Tapi dia sudah Setengah mati disitu Jadi ada satu orang Katanya Kasian sama dia Dalamkan setengah mati Ambil satu Gada besar Dan hantam kepalanya Dan kemudian Dia mati Oke Nah begini ceritanya Kemudian orang percaya Datang bawa jenazahnya Untuk dikubur Nah ketika mereka Mekubur kan Mandikan jenazahnya Ya dibersihkan Mereka temukan Setelah yang bikin mereka Kagetnya bukan main Apa yang bikin mereka Kaget itu Lututnya Lututnya ternyata Tebal sekali Mereka sebut sebagai Seperti lututnya Untah Maka ada sebutan Yakobus Berlutut Untah Kenapa? Rupanya dia lebih banyak Berlutut Daripada berdiri Orang ini Adalah seorang Pendoa Yang berdoa Berlutut Berjam-jam Setiap hari Lebih banyak Daripada dia berdiri Ini seseorang Yang menjadi contoh Buat kita Seorang pendoa Yang hebatnya luar biasa Dan karakter luar biasa Makanya dia disebut Nama panggilan Yakobus Sang Yang adil Karena saking Hidupnya luar biasa Mereka bilang Ini manusia paling adil Yang pernah ada Nah jadi Sudah-sudah Demikianlah Cerita tentang Yakobusnya Oke Nah Dia tulis surat Ketika tulis surat Tadi kita bacakan Suratnya cuma Menyebut dari Yakobus Dia saking dikenalnya Enggak usah ngomong lagi Saya siapa Maksudnya demikian Dia sudah kenal Sama yang terima surat itu Mereka kenal dia Jadi Dari Yakobus Sudah tahu Itu siapa Ya Nah Suratnya ini ditulis Dalam satu momen Dimana Kekristenan itu Rupanya sudah menyebar Karena Tadi kita baca ya Bahwa Dia tulis suratnya Dan dia bilang begini Kepada Kedua belas suku Di perantauan Sudah di perantauan itu Jadi jelas bukan Awal-awal sekali Sudah di perantauan Sudah nyebar Nyebarnya karena apa? Karena Aniaya Kisah pasal 8 Ketika Stefanos dibunuh Maka orang Kristen Di Aniaya Akhirnya lari kemana-mana Dan sekarang dia tulis Satu surat kepada mereka Semua Yang di perantauan Oke Nah Jadi rupanya Ketika mereka pergi Ke perantauan Kemana-mana itu Mereka sekarang Menghadapi Dua hal bahaya Bahaya dari orang Yahudi Yang sekarang Kejar mereka Contoh Paulus Tapi bahaya juga Dari luar Yaitu apa? Mereka ke negeri asing Dan terpengaruh Terpapar Dengan hal-hal Yang dari luar Jadi nilai-nilai Mereka ini Bisa luntur Nah jadi surat Yakobus ini Ditulis untuk Berikan panduan Bagi orang Kristen Orang-orang Yahudi ini Yang jadi percaya Kepada Yesus Bagaimana mereka Mesti hidup Karena mereka Banyak ketidakpuasan Kalau baca dari suratnya Apa Yudas Yang saudara Matiin juga Martir Itu saya belum tahu Saya gak punya informasi Tapi kebanyakan Meninggalnya Berhenti-henti Jadi martir Jadi mereka dikasih panduan Karena masalah banyak sekali Selain itu juga Kalau kita baca Di dalam gereja Waktu itu Lebih banyak orang gak punya Gereja disana ya Daerah Yudhya Samaria Itu lebih banyak orang gak Gak punya Orang kaya ada Tidak berapa banyak Nah orang kaya ini Rupanya kelakuannya gak bagus Maka saudara baca Yakobus Dia ngomong sama orang kaya Kerasnya bukan main Ya Nah inti suratnya itu apa sih Dia tulis suratnya itu Karena suratnya itu Kalau saudara baca Itu ngomongnya itu Loncat-loncat Jadi mumpah-mumpah Saudara tau kan Di pasal 3 Dia bicara soal lidah Pasal 1 sudah bicara soal lidah juga Jadi dia kayak ngomong-ngomong gitu Kayak ngomong-ngomong gitu Tanpa ada sesuatu Gak kayak orang lagi ngajar Dia kayak orang lagi ngobrol Topiknya loncat-loncat Maka bukunya agak susah Untuk dibuat Terprinci Mau dibagi Susah sekali dibaginya Ya Susah sekali Jadi demikianlah Banyak hal-hal yang terjadi Dia mengkuatkan mereka Tapi sebenarnya Inti suratnya itu apa sih Inti suratnya itu sebenarnya Cuman satu saja Orang Kristen Jangan hanya jadi pendengar firman saja Tapi juga jadi pelaku firman Iman itu bukan cuman ngomong Contoh Iman itu diwujudkan dengan tindakan Itu kira-kira suratnya Isinya itu satu itu Jangan hanya jadi pendengar firman saja Jadi pelaku firman Iman itu ada actionnya Gak cuma omdo Jadi dia berusaha untuk menguatkan yang lemah Dia berusaha untuk kasihkan instruksi Kepada orang-orang yang mungkin lagi goyah Dia memberikan yang namanya disiplin ya Dia membawa para pembacanya Untuk jadi Kristen yang sungguh-sungguh Kira-kira begitulah surat sekalian Yang ditulis itu Oke Ya Dan jadi ini bukanlah satu surat Isinya itu doktrin, teologi Enggak Enggak banyak Yang banyak itu apa Lakukan, lakukan, lakukan Nah Penekanan pada tindakan iman Karena banyak orang mengaku percaya Kepada Yesus Tapi perbuatan mereka Tidak mencerminkan iman mereka Banyak kayak gitu zaman sekarang kan Ngakunya Kristen Tapi kelakuannya Bikin kita Lus-lus dada Ada banyak yang demikian Nah oke Nah dia mengingatkan Dua bahaya Yakubus ini ya dalam suratnya Mengingatkan dua bahaya Satu Bahaya harta Dua Bahaya lidah Bahaya harta dan bahaya lidah Oke Mari bicara soal Harta Dia bicara soal bahaya Uang dan kesombongan Dia bilang orang kaya Cenderung itu lebih gampang sombong Daripada orang miskin Makanya lebih cenderung ya Bukan berarti semua loh Secara sekalian Karena ada juga orang miskin sombong juga Ada orang kaya yang rendah hati Bukan main Saya menemukan orang-orang yang demikian Ya puji Tuhan Nah tapi orang kaya Cenderung itu lebih gampang sombong Daripada orang miskin Dia bicara pasal 4 13 sampai 15 Dia bicara Kamu bikin planning gak banyak Nanya Tuhan lagi tuh Main jalan-jalan aja Gak boleh katanya Nah Nah orang kaya ini Cenderung lebih gampang sombong Udah gitu Di gereja Di perlakuan spesial Dikasih tempat duduk Khusus lagi Kata Yekobus Dosa Dia bilang Saya mau tanya sebenarnya Ada gak Yang demikian Zaman sekarang Orang kaya duduknya di depan Orang gak punya Duduk paling belakang Kata Yekobus Kalau perlu duduk di lantai sini Oke Gerejanya rame Duduk di lantai Ada gak kaya gitu Nah Jadi Nah ini semua terjadi Jadi kata Yekobus Orang kaya juga Perlakukan karyawan Seenaknya Di pasal 5 Dia ngomong demikian Sudah gitu Orang kaya Kalau gak suka apa-apa Dia gugat Dia su Istilah kita ke pengadilan Jadi orang kaya Diminta untuk Rendah hati Itu saja Oke Bahayanya harta Nomor 2 Bahayanya Lidah Yekobus mengatakan Bahwa Ada kan Ada Kita gak sebut Contoh dan nama lah ya Oke Ada aja Oke Lidah ya Lidah itu kata Yekobus Bagian tubuh kita Yang paling susah diatur Dari antara semua ini Ya Yang paling susah diatur itu Katanya Lidah Dan yang Paling bahaya Justru lidah Udah Paling susah dikendalikan Tapi Paling Bahaya Ya Nah dia Menggambarkan lidah itu Seperti Api ya Tapi ini Api yang menyala Dari api neraka Katanya Karena Bahayanya itu Kerusakan besar sekali Dia bicara tentang Itu seperti Kekang pada kuda Seperti Kemudi pada kapal Ya Kecil sih Katanya Kecil Tapi dia Mempengaruhi semuanya Ya Seperti yang namanya Kemudi Kecil Tapi arah kapal Ditentukan oleh Kemudi Demikian juga Kekang Ya tau Cuma berupa tali Tapi dia bisa Ngatur arahnya Si binatang tersebut Nah saudara-saudara Sekalian Jadi dia bilang Ini tolong Perhatikan lidahmu Barang siapa Bisa menguasai lidahnya Itu orang sudah Sempurna Sempurna lidahnya Sempurnalah orangnya Ya Nah kita perlu hati-hati Dengan lidah kita Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus Di Matius 12 36 37 Kita dihakimi Oleh kata-kata Sia-sia Yang kita suka Ucapkan Ya Jadi perhatikanlah Kata-kata kita Kata-kata kita Zaman sekarang Bukan dari sini aja Tapi dari sini Oke Ya Handphone-mu itu Whatsapp-mu itu Lidah punya kekuatan besar sekali Lidah harus dikendalikan Supaya tidak merusak Mengusah lidah itu Sulit sekali Sekalipun bukan mustahil ya Oke Ya Nah saudara-saudara sekalian Surat Yaakobus ini Adalah surat yang sering dipermasalahkan Dia dipermasalahkan itu karena apa? Karena begini Ya Saudara-saudara Contohnya adalah Bapak Reformasi Protestan Martin Luther Bapak Reformasi Dia menerjemahkan Alkitab Kedalam Bahasa Jerman Dan Yaakobus satu inilah Yang dia masalah benar Dia bilang ini Surat Jerami Surat Jerami itu maksudnya apa? Jerami Buat dibakar aja Enggak ada gunanya Enggak ada isinya Dibilang ini Jelas disini Katanya menurut dia Menurut dia Enggak ada roh kudusnya Enggak ada injil Enggak ada Tentang Kristus katanya Memang Tuhan Yesus disebut Cuma dua kali Dalam kitab Yaakobus Dibilang ini surat Enggak ada sama sekali Unsur Unsur Ininya Unsur-unsur Apa Injilnya itu Ya Nah tapi dia juga Enggak berani buang Oke Serba salah dia Dia mau buang Dia enggak berani Tapi dia mau masukin Dia rasa enggak pas Jadi karena Itu Ya Mesin selidah Punya semua dari otaknya Punya Oke lah Otaknya juga semua ya Tapi kadang-kadang orang Ngomong enggak mikir Enggak pakai otak Ya Kan ada yang kayak gitu tuh Ngomong enggak pakai otak Otaknya enggak dipakai Jadi antara otak sama lidah Keputus koneksinya Nah jadi Martin Luther itu bilang Ini surat jerami Jadi ketika dia taruh surat Menulisut Menerjemahkan Alkitab Dia ada satu bagian Yang disebut dengan nama Anti Legomena Anti Legomena adalah Surat-surat yang dianggap Nilainya rendah Sorry Kitab Yang dianggap nilainya rendah Ada empat Dia anggap nilainya rendah Nomor satu Yaitu Ibrani Dia bilang ini Kurang Yakobus Out Dia bilang kalau bisa Yakobus enggak masuk Perjanjian baru Dia bilang gitu Oke Judas Wahyu Out semua Oke Ya nanti kita bicara Wahyu Mungkin bulan depan Kita akan Kita akan bicara Tentang hal ini Ya Juga Apa pendapat Puter Tentang kitab Wahyu Nah kenapa sih Masalahnya apa Masalahnya adalah begini Sudah-sudah kan tahu Tahu lah ya Kalau yang namanya Orang-orang Protestan itu Itu kan Pakai Sola-sola-sola Sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola-sola Jadi Martin Luther itu kan mengajarkan Solafida Faith alone Iman saja Yaakobus bilang Enggak iman saja, bukan iman saja Iman mesti pakai plus perbuatan Nah Selaria kasih goreng Lain lagi Nah jadi demikianlah dianggap ada pertentangan Antara Yaakobus dengan Paulus Jadi dia enggak suka Karena itu pertentangan dengan Teologinya dia Nah lalu kemudian Masalah lain tentang surat Yaakobus adalah Yaakobus ini memakai rahap Seorang pelacur sebagai Contoh, sebagai teladan Nah itu orang permasalahkan itu Kenapa dia pakai seorang pelacur yang berbohong Sebagai contoh, teladan Oke, ya Kemudian bagi beberapa orang lagi Penekanan pada perbuatan Sehingga ini Yaakobus ini kan Penekanan pada perbuatan Ada 108 ayat Dari 108 ayat Menurut hitungan orang Hitungnya beda-beda Ada yang bilang 54 Ada yang bilang 60 Ayat dari 108 itu Itu isinya Adalah perintah Perbuatan Jadi orang bilang ini kayak perjanjian lama Itu masalah-masalahnya Coba kita bicara Paulus dan Yaakobus Iman bertentangan Sekiras bertentangan Iya Paulus bicara tentang iman saja tanpa perlu perbuatan Ya Iman saja, nggak perlu perbuatan Yaakobus bicara Iman tanpa perbuatan Mati Jadi Jadi mana yang benar nih Iman itu perlu perbuatan nggak Kata Paulus nggak perlu Kata Yaakobus Nggak ada perbuatan Iman lo mati Jadi mana yang benar Ya Sudara sekalian dua-duanya benar lah Loh kok bisa dua-duanya benar Begini Sudara-sudara sekalian ya Paulus itu bicara tentang Iman Yang menyelamatkan Untuk terima keselamatan Kita memang hanya perlu Iman saja Itu betul Nggak perlu tambah-tambahan Nah Yaakobus ini bicara Tentang perbuatan Yang adalah bukti orang beriman Dia bukan bicara Berbuat supaya selamat Dia mengatakan Setelah kamu selamat Kamu beriman Nah itu iman itu juga Mesti ada buktinya Bahwa ini benar iman Ya Bukan hanya om doh saja Ya Lalu mereka berdua sama-sama Pakai contoh Abraham Maka orang jadi bingung lah Ya Tapi Abraham yang mereka bicarakan Itu bicara dua hal Yang terpisah 25 tahun Paulus bicara Abraham Di kejadian pasal 15 Dia percaya Waktu itu Sementara Yaakobus Bicara Abraham 25 tahun kemudian Ketika mempersembahkan Isa Jadi bedanya itu Seperempat abad Ini bicara dua kejadian yang beda Bukan yang sama Jadi jelas sekali Paulus dan Yaakobus Tidak bertentangan Mereka bicara hal yang berbeda Ya Jadi tidak bertentangan ya Oke Mari sekarang kita lihat Yaakobus Ah sorry Judas Oke Judas Judas Adalah surat yang paling terabaikan Di perjanjian baru Paling terabaikan Barang-barang sama Filemon Dua dan tiga Dua dan tiga Yohanes Setelah pernah gak Mendengar penerita khotbah Dari kitab Filemon Gak pernah kan Saya sih gak pernah loh Padahal saya koleksi khotbah loh ya Saya koleksi khotbah banyak sekali Ya Hampir seribu Tapi saya gak pernah dengar loh Penerita khotbah dari Filemon Pernah dengar gak Penerita khotbah dari tiga Yohanes Jadi ini adalah surat-surat yang Terabaikan Ya Karena mungkin singkatnya kali ya Semua Satu pasal Satu pasal Satu pasal Satu pasal Ya Aitnya juga dikit-dikit Bingung kali pendeta yang mau khotbah apa Haha Oke Nah Judas Ini semula Ingin menulis tentang keselamatan Dia ngomong kok di suratnya Saya semula pengen menulis soal keselamatan Tapi gak jadi Saya ganti topik Kenapa? Karena ternyata dia lihat ada bahaya Bahaya apa? Pengajaran palsu Yang masuk menurut dia dengan menyelusup Artinya masuknya gak terang-terangan Bum-bum-bum gitu Enggak Pengajaran palsu itu Masuknya itu enggak Beng palsu gitu Enggak Dia masuk dulu ke dalam Nyilap di dalam Mulai geril ya di dalam Enggak terang-terangan Makanya disitu bahayanya Nah Judas ini Dalam suratnya itu Itu memakai banyak sekali Ilustrasi Ini jago ilustrasi Dia bicara soal bahaya Dengan memberikan Tiga contoh Bahaya Kalau anda ikut Ajaran palsu ini Apa yang terjadi? Dia kasih contoh Israel di Padanggurun Dia kasih contoh Malaikat yang memberontak Dia bicara soal Orang-terangan gomorrah Bahwa perbuatan kita ini Kalau gak sesuai firman Tuhan Apa yang terjadi? Tuhan tidak menyayangkan mereka Hati-hati Oke Dia juga membandingkan dengan Tiga lagi Dengan kain Dengan bilian Dan dengan korah Lalu dia gambarkan Para Kristen palsu ini Yang menyusup ini Yang ngajar guru-guru palsu ini Sebagai awan tanpa air Pohon tanpa buah Dia gambarkan mereka itu Seperti ombak laut Yang memunculkan Aib mereka sendiri Dia gambarkan mereka Seperti bintang Yang ditentukan untuk Kekalaman Nah jadi Itu Yudas Singkat saja Sudara sekalian Bacanya itu Cepat sekali lah Sudara-sudara Kacang setengah bungkus Sebelah sudara ya Yang makan Dia makan Sudara baca Yudas Dia belum selesai Sudara-sudara Sudara sudah selesai Baca Yudas Nah jadi Cepat sekali Nah sudara-sudara Saya mau tanya sudara ya Sudara-sudara kan pernah dengar Orang khotbah dari Yakobus Pernah sudara-sudara Enggak Sudara-sudara Baca Yakobus Pernah dong Ya enggak Apa yang sudara ingat dari Yakobus Ayat mana aja tuh Boleh kasih tau enggak Saya tahu kok sudara Mau sebut yang mana Saya udah bisa mengira Kalau saya tanya Yakobus Ingatnya ayat mana aja Saya sudah tahu ayat berapa Itu dia langsung nongol itu Langsung nongol Yakobus 5 N16 Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Oke Ya Lalu bagian kedua Pasal 3 Soal lidah Ya Dua inilah yang utama Ditambah satu lagi Iman tanpa perbuatan Adalah mati Ya Kaitannya itu saja Kurang lebih Kalau mau ditambahin Soal godaan Ya Bahwa Tuhan enggak pernah Mencobai kita Jadi kurang lebih Itulah Sudara-sudara sekalian Nah sekarang Saya mau bicara Kepada kita sekalian Terlepas dari apa Yang sudara dapat Dari Yakobus adalah Pelajaran Pelajaran apa sih Yang bisa kita dapat Ketika kita membaca Yakobus Dan Judas Yakobus 2 Ayat 17 Kalau saya itu Suka ingatnya itu Adalah Yakobus 1 Ayat 19 Yang menurut saya Adalah Nasihat paling bagus Untuk Orang Soal komunikasi Sendaklah Setiap orang itu Lambat Marah Katanya ya Lambat berkata-kata Cepat mendengar Ya Yakobus 1 Ayat yang ke Yakobus 1 Ayat 22 Doa itu Bicara tentang Hendaklah kamu Menjadi pelaku firman Dan bukannya pendengar Saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri Sendiri Ya Nipu doang Merasa bahwa saya sudah tahu Saya sudah baca Tapi tidak melakukan Boong Pasal 2 Pasal 17 Pasal 17 Demikian juga Halnya dengan iman Jika iman itu Tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada Akhirnya adalah mati Oke Nah Itu pelajaran-pelajaran Yang Orang sering ingat ya Sudah ingat dari Yakobus Nah Sudah sekalian Pelajaran apa yang bisa kita dapat Dari Yakobus Menurut saya ya Nomor 1 Perhatikan Tingkah laku kita Kalau kita ngaku kita Kristen Ya Perhatikan tingkah laku kita Kalau kita ngaku kita ini Pengikut Kristus Sebab seringkan itu Begini loh Sudah sekalian Banyak orang Itu Susah masuk Gereja Mereka bilang terus terang Gara-gara orang Kristen Kata Mahatma Gandhi I like Your Christ But I don't like your Christians Saya suka dengan Kristusmu Tapi saya gak suka Mereka orang Kristen Ya Perhatikan lah Sudah sekalian Kita punya tingkah laku Dari Kalau hamba Tuhan Cara naruh Jemaat Kalau datang Kebaktian Orang kaya Dahulukan di depan Dosa Dosa Sudara-sudara yang pengusaha Tadi kan Nembak ke pendeta Sekarang Nembak ke pengusaha Sudara yang pengusaha Caramu Perlakuan karyawanmu Tolong diperhatikan ya Kalau karyawannya itu Ditahan gajinya itu Dosa Saya tahu sekarang Zaman di mana Semua serba susah Sudah sekalian Ya tapi Apa yang jadi hak orang Tetap adalah hak orang Itu yang pengusaha Oke Sekarang semua orang Kita mesti perhatikan Mulut kita Ngomongan kita Sudah sekalian Kita ini ngomong itu Seperti apa Bahkan kata orang Martin Luther itu Masalah dengan Kitab Yaakobus Gara-gara apa Martin Luther terkenal Kok ngomong Itu Silah kita Nggak mikir Ya Kok ngomong itu Ya bukan Belak-belakannya Kadang Ngomongnya itu Ya Sama Yahudi Dibilang bunuh aja Yahudi Luther itu terkenal Anti-Yahudi Anti-Semitism Perhatikan tingkat Lagi itu Selain Kristus Oke Ya Nomor dua Masalah gereja Dari dulu itu Sudah ada Ya Zaman Rasul-Rasul Kita ajalah Ya Zaman masih ada Yang namanya Petrus Zaman masih ada Namanya Rasul Paul Saja Gereja itu Sudah ada masalah Ya Dari soal diskriminasi Orang kaya Orang miskin Ya Sampai pengajaran Palsu Itu sudah ada 2000 tahun lalu Ya Nah ketika Saya ngomong gitu Bukan berarti Masalah dibiarin ya Bukan ya Enggak demikian Oke Bukan masalah itu Dibiarkan Masalah itu Harus diselesaikan Dan Kalau bisa Masalah itu Dicegah Ya Masalah itu Dicegah Yang disebutkan Tadi Saya rasa Pak Kalau Pak Harion Nanya Kok bisa ya Namanya Satu Unsur manusia Ya Kedua Ada kuasa kegelapan Bekerja Memakai manusia-manusia itu Ya Nah Jadi Begini Sudah sekalian Sudah jangan mencari Gereja yang sempurna ya Gak ada Gak ada soalnya Sudah ingat gak Saya bulan lalu Pernah ngomong gini Bukan bulan lalu sih Bulan Mei Saya pernah ngomong gini Waktu Suhu saya meninggal itu Ya David Posen Suhu Oke David Posen itu Ke Jakarta Ya Nah ketika Tiba di Jakarta Dibawalah Suhu kita ini Ketemu sama satu orang Kaya rayanya Bukan main Oke Yang namanya Oke Kita gak sebut lah ya Oke Punya orang punya banyak Sekali Duitnya Nah Jadi Pernita Posen ini Ngobrol lah Sama Sudah kita ini Sudah kita ini Marah-marahin gereja lah Jadi Ah gereja payah Pernita payah Bro Dia ngomong-ngomong semua lah Nah lalu David Posen ini kan Orang yang terkenal Kalau nembak itu Nembak aja Ini mah gak mikir-mikir Tadang Tadang aling-aling Jadi dia bilang gini Hey brother Dia bilang Padahal David Posen 80-an loh Ya ini bapak ini Baru 60-an Tapi dia panggilnya Brother Saya ada usul ya You jangan cari Gereja yang sempurna Dan Kalaupun ketemu Gereja yang sempurna You jangan masuk ke situ Sebab itu Gereja yang sempurna Jadi gak sempurna Gara-gara You masuk itu You ada Gereja yang gak sempurna Sudara tau gak Orang K itu Orang K itu langsung berdiri Puter badan Suhu kita Suhu kita mah Tenang-tenang aja Dia bilang Memang mudah Mesti diomongin kayak gitu Nah itu Suhu kita itu Sudara sekalian Jangan cari Gereja yang sempurna ya Gak bakal ada Nah Sudara tau sekarang Zaman medsos ya Itu ada orang-orang Yang kerjanya itu Cuma nyari Salahnya pendeta Ya Cuma nyari Salahnya gereja Nah Mari kita terus terang Gereja itu Ada yang salah gak Ada Ada ngawurnya gak Ada Pendeta ada Salahnya gak Eh saya bisa cariin Kalau sudara mau Salahnya pendeta Wah saya paling tau Kalau salahnya orang lain Salah sendiri Kalau salahnya saya sendiri Kayaknya Mana ya Mana ya Salahnya orang lain Saya bisa nyariin Salahnya semua Jadi Kalau mau cari salah Semua ada salahnya Mau gereja mana Sudara mau sebut Saya sebutin salahnya Soalnya nyari salahnya orang Ah Apa susahnya Enggak Saya cuma bilang begini Saya ini kasihan Itu medsos Akun-akun medsos Yang kerjanya cuma Cari salahnya orang Ya Maksud saya kenapa tau gak Karena kalau sudara Fokus aja Sama negatifnya orang Salahnya orang Lama-lama Sudara itu jadi Pahit Ini bukan hanya Banyak makan micin Pak menurut saya Oke Ini sudah punya Fabrik micin Di dalam badannya Micin Isinya micin semua Jadi saya bilang Itu saya kasihan Lama-lama jadi pahit Karena dia Jeleknya orang semua Ya Nah sudara-sudara Juga kalau lihat itu Ikut-ikut Enggak gitu Saya pikir lama-lama Sudara-sudara juga pusing Ya Jadi sudara-sudara sekalian Saya bilang begini Oke Gereja itu ada Kurangnya Pasti ada Pendeta itu Pasti ada Salahnya itu Pasti ada Ya Saya ini Saya ini Sudara sekalian Saya kan ngaku Saya ini punya guru Guru saya itu Sudara pernah Tahu cerita saya ya Saya punya guru Ada berasa seperti namanya lah Semua guru-guru saya ini Semua itu Itu saya ada Gak cocoknya sama mereka loh Semua satu persatu Gak ada yang 100% cocok Sudara ada yang saya merasa Ah Mada misalnya dia salah Sudara paham ya Orang yang kita anggap guru saja Kita bisa gak cocok loh pandangan Apalagi yang dari gereja lain Ini gak cocok Banyak lah Sudara sekalian Nah jadi Sudara sekalian Saya memang Memang Setuju ya Akun gitu Pengetahuan teologi mereka Banyak Betul Iya Pengetahuan banyak Attitudenya Ngacok Jadi pengetahuan banyak Iya Attitudenya ngacok Ngacoknya bukan main Saya juga pernah nongol kok Di akun begitu Ya Slide saya muncul Ya Dia biasalah diketawain lah ya Ditunjuk-tunjukin salahnya Ya Saya sih bilang Oke Soal ini Dia salah Saya bisa buktikan bahwa dia salah Untuk dia nunjukin kesalahan saya Dia tuh salah Saya punya Saya bisa Membukakan kesalahannya dengan gampang Itu saja maksud saya Terus saya ditanya oleh seseorang Pak Mau dijawab apa enggak Gak usah ngapain dijawab Biarin aja Karena saya sudah tahu kok Orang demikian ini Dikasih penjelasan apapun juga Ya Dijawabkan apapun juga Gak akan dia pernah berubah Dia sudah Terset Terset begitu Jadi kita betulin dia Gak akan mempan Jadi Saya rasa Sudah perhatikan kata Tuhan Yesus ya Yang najis makin najis Yang suci makin suci Artinya At one point Pada satu titik tertentu Orang gak bisa diubah lagi Udah terset Jadi kalau dijawab Dikasih kebenaran apapun juga Mereka gak terima Simpan energi lah Ya kalau dijawab Kalau dijawab Jawaban kita Dia serang lagi tuh Panjang Yaudah Diam aja Tenang aja Jadi saya bilang Gak apa-apa Dia nongolin Tapi Asal tahu saja Saya tidak pernah muncul di Password in style ya Oke Karena Baju saya rata-rata Dari Mangga 2 Pusat fashion Jakarta Saya Sering belanja ke situ Oke Nah Tidak ada manusia yang sempurna Ya Jadi Ya Alat terlalu kita mesti bisa belajar terima lah ya Oke Kecuali kalau ngaco banget ya Kalau ngaco banget ya Ya kita mesti juga Berjaga-jaga Oke Oke Sudah sekalian Eh Saya ini Kasihkan ngomong ini Sampai saya Lupa Oke Kita punya untuk 10 menit Kita mesti berdoa Sudah sekalian Oke So Sudah sekalian Kita mesti berdoa Oke Yang pakai sandal jepit di kolam rendang itu Iya betul Iya tuh Yang pakai sandal jepit Pakai celana pendek Password in style Oke Pak Password in style itu Menjawab saya loh ya Oke Oke Mending makan indomie Candol durian Oh haleluya Tos Baju batiknya bagus Oke Saya kasih tau ya Baju batiknya bagus Karena itu adalah Pemberian Oke Saya dikasih orang terus Kalau baju Beli sendiri Mangga 2 Oke Baik Sudah sekalian kita Kita jangan bicarain Password in style Tau yang lain Oke Dia jawab apa sama dia Oh dia jawab begini Karena saya bilang Saya punya Baju tuh harganya sekian 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 5 dolar Harganya 7 dolar gitu ya Terus dia jawab begini Eh Pastor hati-hati ya 7 dolar Ditanya lagi sama orang Dari mana Itu 7 dolarnya itu Oke Itu jawabannya Password in style Oke Alright Oke Sudah sekalian Kita mesti Karena pemakaian jadi bagus Oh ya oke Ya ini baju batiknya ya Beda lagi pak Beda sama yang hari ragu Oke Ya Beda Saya dikirimin terus Ada orang yang Murah hati ya Melihat saya punya gaya Kurang itu jadi Dia murah hati Tuhan itu baik sekali Ya Baik surat-surat sekalian Saya Jarang sekali beli baju Oke Biasanya ada orang yang Baik hati Murah hati Ya Tergerak untuk Lakukan sesuatu Oke Baik surat-surat sekalian Mari kita berdoa ya Kita akan berdoa Minta kemurantuan Dinyatakan Atas Indonesia Sudah tahu Saya punya beban Melihat keadaan bangsa Saya sungguh rindu Indonesia itu Alami pemulihan dari Tuhan Oke Mari kita berdoa ya Terima kasih buat malam ini Tuhan Yesus Kami mendoakan Tuhan Memohonkan berkat Tuhan Atas gereja-gereja Atas hamba-hamba Tuhan Memohonkan Tuhan Supaya para pemimpin kami Hamba-hamba Tuhan Bisa sungguh-sungguh hidup Mencerminkan Firman Tuhan Kami juga berdoa Buat diri kami sendiri Tidak menuding orang lain Bahwa kami sendiri juga Perlu belajar Untuk hidup sesuai Dengan firman Tuhan Maka ajari kami Tuhan Supaya Apa yang kami ucapkan Dan akui Pengakuan kami Sesuai Dengan perbuatan kami Sehingga kami menjadi Orang-orang yang punya Integritas Sehingga orang-orang Bisa melihat Perbuatan baik kami Hidup kami Dan mereka Akhirnya memuliakan Bapak di sorga Tuhan Jadikan kami Orang-orang yang menjadi berkat Melalui gaya hidup kami Karena itu Hamba berdoa Rokulis Mampukan kami semua Untuk menjadi pelaku firman Pimpin dan tuntunlah kami Tuhan Yesus Hari-hari ini Tuhan Terutama di masa-masa Yang sungguh gelap ini Tuhan Jadikan kami Sebagai terang Menjadi contoh Bagi banyak orang Hamba berdoa Untuk para pengusaha Mampukan para pengusaha Juga Tuhan Boleh jadi berkat Hari-hari ini Hamba berdoa Setiap orang yang bekerja Tuhan Juga boleh menjadi contoh Bagi orang sekeliling Dalam hari-hari ini Tuhan Hamba berdoa Tuhan Yesus Kami semua Tuhan Kami semua Biarlah Tidak mempermalukan Nama Tuhan Melalui perbuatan-perbuatan Kami yang tidak Menjadikan firman Sekarang Hamba berdoa Mungkinkan kiranya Berkat Tuhan Dilimpahkan Tuhan Yesus Nyatakan berkatmu ya Tuhan Berkat dari Tuhan Nyatakan kuasamu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk anugerahmu Dalam nama Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.